Om Swastiastu bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa tentunya dalam pendidikan agama Hindu dan Wudi Bekerti ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama anak-anak kelas 4 ya bagaimana kabar anak-anak semua semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Diwasa baik sebelumnya ada kalanya bagi yang baru bergambung silahkan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya serta video ini bisa di share di media sosial kalian serta jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari Bali Puspa baik pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang orang suci apa itu orang suci? ya orang suci berasal dari kata orang yang artinya manusia kemudian suci yang artinya kebersihan lahir dan batin sehingga dapat kita artikan orang suci adalah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual welas asih dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama ya jadi ada sebutan orang suci yaitu ada sulinggi maharasi bagawan resi empu pinandita atau pemangku wasi mangku dalam dang acarya dan masih banyak lagi sebutan-sebutan orang suci dimana orang suci ini tentunya mendapatkan gelar ini yaitu tentunya sudah melaksanakan yang namanya upacara untuk menjadi orang suci baik untuk lebih lanjutnya tetap simak video ini ya orang suci dapat digolongkan menjadi dua yaitu golongan eka jati dan golongan duwi jati golongan eka jati berasal dari dua kata yaitu dari kata eka yang berarti satu kemudian jati yang berasal dari kata ja yang berarti lahir sehingga golongan eka jati ini dapat diartikan adalah lahir satu kali kemudian golongan duwi jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau dengan upacara mediksa yang pertama kita akan bahas adalah golongan eka jati jadi golongan eka jati ini adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan upacara mewinten jadi orang suci yang melaksanakan pewintenan terlebih dahulu itu fungsinya supaya orang suci ini dapat mengemban tugasnya dengan baik setelah melewati tahap mewinten ini golongan eka jati dapat memimpin upacara keagamaan golongan eka jati ini adalah orang suci yang hanya melakukan upacara pewintenan adapun orang suci yang termasuk ke dalam golongan eka jati ini adalah yaitu pemangku kemudian balian dalang wasi dan sebagainya jadi itulah sebutan orang-orang suci yang termasuk ke dalam golongan eka jati jadi keempat inilah yang melaksanakan upacara pewintenan sebelum orang suci ini mendapatkan gelar sebagai yaitu pemangku balian dalang wasi dan sebagainya jadi upacara tahap awalnya adalah pewintenan selanjutnya adalah golongan dui jati golongan dui jati ini adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mediksel di orang yang telah melaksanakan proses mediksel disebut orang yang lahir dua kali nah tadi golongan eka jati lahir satu kali yaitu lahir dari kandungan ibunya sendiri nah untuk golongan dui jati kenapa dia dikatakan lahir dua kali karena lahir yang pertama kali adalah lahir dari kandungan ibunya sendiri nah lahir yang kedua kalinya adalah lahir dari kaki seorang guru rohani atau nabek jadi orang suci yang termasuk ke dalam golongan dui jati ini mempunyai yang namanya guru nah gurunya tersebut disebut dengan nabek jadi lahir yang kedua kalinya itu adalah lahir dari guru rohaninya atau disebut dengan nabek nah setelah melakukan proses mediksel orang suci tersebut diberi gelar sulinggih atau pandita jadi kata pandita ini berasal dari bahasa sansekerta yaitu pandit yang artinya terpelajar pintar dan bijaksana nah ada pun orang-orang suci yang termasuk ke dalam golongan dui jati adalah pandita bujangge maharesi bagawan empu pedanda dukuh dan sebagainya jadi itulah sebutan orang suci yang tergolong ke dalam dui jati ada pun syarat-syarat untuk menjadi seorang orang suci baik itu pemangku ataupun sulinggih jadi pemangku atau pinandita ini pertamanya adalah sebelum dia disebut menjadi pemangku harus melaksanakan yang namanya pewintenan atau mewinten dimana mewinten ini berasal dari kata winten yang artinya berlian atau cahaya jadi tujuan mewinten ini adalah untuk mendapatkan suatu anugrah dari ide sang yang diwasa untuk nantinya supaya bisa mengemban tugasnya yaitu memimpin yang namanya upacara keagamaan untuk menjadi seorang pinandita atau pemangku ini harus memenuhi yang namanya syarat-syarat ada pun syarat-syaratnya adalah memiliki ilmu pengetahuan dan kerohanian atau widya di widya itu adalah ilmu memiliki sifat jujur dan memegang teguh kebenaran atau satya mengendalikan diri dari segala bentuk godaan atau tapa mampu menerima getaran suci atau wahyu atau seruta orang yang memiliki jiwa pengabdian yang tulus ikhlas nah untuk menjadi orang suci prihal yang utama itu adalah menjadi atau memiliki jiwa di dalam dirinya yaitu rasa tulus ikhlas berbudi pekerti yang luhur bermoral yang baik memiliki mental yang tinggi memiliki jiwa yang tulus untuk selalu siap bekerja atau ngayah ya jadi yang tulus ikhlas ini yang dimaksud adalah orang suci yang telah atau melaksanakan pewintenan harus selalu siap yang namanya bekerja dengan tulus ikhlas atau biasa disebut dengan ngayah orang orang suci juga harus sehat secara jasmani maupun rohani kemudian untuk syarat menjadi sulinggih atau pandita sebelumnya sulinggih itu berasal dari kata su yang artinya mulia atau utama kemudian linggih itu artinya kedudukan jadi dapat kita artikan bahwa sulinggih ini adalah orang suci yang memiliki kedudukan utama atau mulia di masyarakat nah untuk menjadi seorang sulinggih seseorang dapat diangkat menjadi sulinggih apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini ya laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya jadi orang yang tidak menikah seumur hidupnya itu disebut dengan sukla brahmacari kemudian wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya pasangan suami istri yang sah usianya minimal 40 tahun paham akan bahasa kawi sansekerta indonesia dan menguasai secara mendalam isi dari kitab suci weda dan memiliki pengetahuan umum yang luas kemudian sehat jasmani dan rohani di seorang orang suci itu harus sehat jasmani maupun rohani kemudian berbudi pekerti yang luhur tidak pernah tersangkut kasus bidana kemudian mendapatkan persetujuan dari gurunya yang disebut dengan nabi tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan jadi inilah perbedaan antara syarat untuk menjadi seorang pemangku dengan seorang sulinggih ya itu saja yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan kali ini semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak simak ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini dengan baik dan jangan lupa sekali lagi yang baru bergabung silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya baik itu saja yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan kali ini ibu tutup dengan parame santi om santi 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 om